Komando Daerah Militer Kodam V Brawijaya memaksimalkan peran prajurit ingkat-ingkat desa di wilayah Jawa Timur untuk membantu percepatan penanganan virus corona COVID-19. Maka, di tiap markas Komando Distrik Militer Kodim, setidaknya selalu tersedia obat-obatan maupun suplemen yang siap dibagikan kepada para warga, khususnya yang sedang menjalani isolasi mandiri isoman akibat terpapar COVID-19. Bekerjasama dengan puskesmas tempat, markas Kodim di tiap kabupaten kota wilayah Jawa Timur memiliki data warga yang menjalani isoman. Dan setiap hari, Kodim menyiagakan prajurit bintara pembina desa, Babinsa, yang memang sudah mengenal wilayah dan warga di lingkup tugasnya untuk mengantarkan obat-obatan dan suplemen ke rumah-rumah warga yang sedang menjalani isoman. Seperti dilakukan oleh petugas Babinsa di lingkungan Kodim 0832 Surabaya Selatan, yang tadi pagi 6 Agustus mengantarkan obat-obatan dan suplemen kepada warga yang sedang menjalani isoman di wilayah kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Regalsari, Surabaya. Dengan kita semua bekerjasama, para Babinsa, kemudian Babin Kaptik Mas, kemudian dari kelurahan, dari Pukes Mas, di sini insya Allah beban tugas berat dengan kita bersama-sama bekerja akan menjadi ringan. Apa yang kita perbuat ini akan berdampak baik untuk ke depannya sehingga COVID-19 ini segera usai. Tidak hanya mengantarkan obat-obatan dan suplemen kepada warga yang sedang menjalani isoman dengan gejala ringan, prajurit Babinsa yang juga selalu didampingi petugas Puskes Mas untuk sejenak berolah raga ringan bersama-sama. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.